Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rudi. Empat anak balita ditemukan tewas tenggelam di sungai Cipabelah, kampung Pangkalan Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 31 Juli 2024 siang kemarin. Dari keempatnya, dua diantaranya berusia lima tahun, satu anak berusia dua setengah tahun, serta satu anak lagi berusia tiga setengah tahun. Adapun berdasarkan keterangan warga, peristiwa ini berawal ketika orang tua korban mengaku kehilangan anaknya sekitar pukul setengah sepuluh siap. Para anggota keluarga korban beserta tetangga selanjutnya melakukan pencarian terhadap keempat balita tersebut. Setelah dilakukan pencarian, keempat korban akhirnya ditemukan tak berdaya di sungai Cipabelah. Keluarga korban dan warga sempat membawa keempat korban ke puskesmas, namun nahas nyawa keempat anak ini tidak bisa diselamatkan. Adapun berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, sungai Cipabelah ini sebenarnya dalam kondisi surut. Sungai ini memiliki air yang sangat jernih, meski beberapa bagian ditutupi sampah dan ilalang. Saking jernihnya, sungai ini sering dipakai warga untuk mandi. Selain itu, dasar sungai ini seluruhnya terdiri dari bebatuan. Pada salah satu bagian sungai itu terdapat kubangan berdiameter sekitar 2 meter, dengan kedalaman sekitar 1,2 meter. Keempat anak itu diduga bermain di kubangan sehingga menyebabkan tenggelam. Sementara itu, peristiwa ini meninggalkan duka dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban. Semua korban selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU setempat dengan diiringi isak tangis. Demikian berita terkini terkait 4 balita ditemukan tewas tenggelam di sungai akibat kurang pengawasan dari para orang tua. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.